Jemaat GK Kanaan yang dikasihi Tuhan Tanggal 10 April 2022, kita menyongsong Minggu Prapaskah yang ke-6 atau Minggu Palmarum dengan tema Hamba yang Menderita Pada hari ini, kita diingatkan pada waktu Yesus memasuki kota Yerusalem dan semua orang bersuka cita menyambut kedatangannya dengan melambaikan daun palma Oleh sebab itu, jemaat diajak untuk menyiapkan daun palma sebagai simbol menyambut peringatan kematian Tuhan Yesus Kristus Kita bersyukur sebab hari ini, kita dapat menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Mesias dan Raja bagi kita semua Ia memasuki Yerusalem dengan keledai yang menjadi lambang kerendahan hati Ia pun siap mengerjakan karya keselamatannya dengan menjadi seorang hamba yang menderita Mari kita meneladani Kristus yang rela menjadi hamba dan menempuh jalan penderitaan untuk menyatakan karya pemulihan bagi dunia sambil menyalakan lilim berwarna putih sebelum ibadah dimulai Setelah Liturgos selesai memandu warta dan saat teduh Kita akan bersama-sama menyalakan 6 batang lilim berwarna ungu pada saat prosesi penyelaan lilin di gereja Di akhir ibadah tersebut, ambillah kesempatan untuk mengabadikan momen ibadah prapaskah ke-6 dan mempostingkannya pada Instagram serta menyertakan akun Instagram at GKI Kanaan Selamat mempersiapkan diri penyongsong ibadah prapaskah ke-6 Tuhan Yesus memberkati kita semua